Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada kirama atau nasihatnya Ustadz Felik kepada Nikita Willy dan suaminya ya Kita dengarkan sama-sama Jadi kalau misalnya istrinya melakukan dosa, dosanya pun juga ditanggung suami Tentu saja, setiap dosa istri itu dosa suami Sekecil apapun Sekecil apapun Walaupun ya gak diketahuin oleh suami Walaupun gak diketahuin, iya Karena gini ceritanya Mas ketika lagi menyalamin bapaknya Mbak Niki Bapaknya kan bilang, saya nikahkan anak saya, Fulana Binti Fulan Kepada engkau dengan mas kawin sekian Nah, terus ketika mas bilang, saya terima nikah dan kawinnya Nah, itu ketika bilang gitu mas Itu semua kewajiban bapaknya pindah ke mas Dan semua hak bapaknya pindah ke mas Dengan tambahan Bapaknya gak boleh melihat Mbak Niki tanpa busana Mas boleh Nah, itu tambahan hak daripada mas sebagai seorang suami Tapi semua kewajiban dan hak bapaknya itu pindah ke mas semua Berarti kalau sebelumnya Mbak Niki melakukan sesuatu yang salah Bapaknya yang kena Setelah mas nikahnya, mas yang kena Jadi walaupun ada dosa yang dilakukan di belakang Misalnya kita gak tau dia sholat apa enggak gitu Berarti tetap suami menanggung dosanya juga Iya, tapi kalau mas indera gak sholat Mbak gak menanggung Wow Karena tadi, karena mas yang berkewajiban untuk mendidihkan gitu kan Sama kayak seorang orang tua yang mendidih anak-anaknya Nah, itu di dalam misalnya begitu Karena memang kita diberikan tanggung jawab untuk itu Jadi, artinya Kita diberikan seluruh tools Untuk mendidih perempuan Gak fair dong Kalau kita gak mendapatkan extra responsibility kan gitu kan Nah, itu di dalam misalnya begitu Jadi, sebenarnya kalau misalnya kita pikirkan Aduh, enak banget suami Jadi, di video tersebut Saya sangat kaget mendengarnya dan cukup prihatin Karena jawaban tersebut sangat ngambang sekali Sangat ngambang sekali Artinya, entah itu suatu potongan penjelasan Sehingga yang kita dengar tidak gamblang Bahwa Ustaz Felik menyampaikan Semua gerak-geri perempuan Akan ditanggung suaminya Dulu sebelum nikah Ditanggung bapaknya Tapi ketika sudah menikah Angka tukar wajit tukar Setelah nikahkan, kawinkan kamu Anakku Kepada kamu Semua tanggung jawabnya pindah ke suami Dan semua dosa-dosa yang dilakukan istri Akan kena ke suami Tidak seperti itu Atau, itu hanya penjelasan sebagian Yang masih koma Apa selanjutnya? Jika suami tidak membimbing Samapun ayah kepada anak Jika ayah tidak membimbing Tidak mengajari ilmu agama Lalu anaknya bermaksiat terus-menerus Maka setiap maksiatnya masuk ke si ayah Begitu juga dengan suami Suami tidak memberitahu istri Setiap istri bermaksiat, suami kena Tapi jika suami sudah edukasi istri Ayah edukasi anak Mendidiknya pendidikan agama Ngasih ilmu Ngasih nasihat Ngasih sarana, prasarana Fasilitas untuk Menambah wawasan ilmu Istri terbermaksiat Suami lepas tangan Kewajibannya sudah terlaksana Seperti itu Kalimatnya Tidak terpotong-potong Bagaimana teman-teman Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.